Tenang aja. Sabar itu cara merespon. Lalu melampiaskannya kemana? Sholat, kata Allah. Sambung. Setelah kau meresponnya dengan benar, sholatlah engkau dengan benar. Sujud. Ada orang yang gak bisa sujud. Sujud ya lama-lama. Nih abang kakak, surat 2 al-Baqarah ayat 45. Coba buka. Kita udah hafal loh ayat ini. Jangan terbalik ya. Bukan sholat dulu, baru sabar. Sabar dulu, baru sholat. Sabar unlimited, tak terbatas. Sholat itu terbatas. Sabar itu menahan artinya. Bisa belanja barang mahal, tapi memilih untuk beli barang yang sederhana, itu sabar. Bisa marah-marah, tapi memaafkan, itu juga sabar. Bisa berzina, tapi memilih untuk menempuh jalur yang halal, itu sabar. Bisa mencaci maki, tapi menahan mulut untuk tidak mengatakan yang jelek-jelek, itu juga sabar. Wasta'inu bissobri wassalat. Sabar sholat, sabar sholat, sabar sholat. Sampai ada ayat, isbir sobro ayub. Sobron jamilah. Sabar yang elegan. Gimana sabar yang elegan, Tua Yaman? Ya, gak usah marah-marah. Gak usah kasih-kasih kode gak? Misalnya gini, saya ini sabar kok, tapi masa orang gak paham sih kalau saya ini lapar? Cobalah tolong ada yang memikirkan, saya ini berjuang di jalan Allah loh. Cobalah sabar. Oh, enggak gitu. Salah satu kata penting dalam sabar itu, apa kabar bang? Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana? Aman? Kita selalu bilang, Alhamdulillah, aman. Tapi nanti balik ke rumah, kita kunci pintu, kita sungkur, kita nangis. Sujud, dari mana bayar sekolah anak, gimana untuk makan hari ini. Itu biarlah Allah yang tahu. Tapi di depan manusia, banyak kan orang-orang yang hari ini itu, di sosmednya itu ceria, bahagia, tapi begitu dia matikan sosial medianya, dia kembali ke dunia nyata, dia sedih, dia nangis, dia punya masalah. Nah, tadi barusan saya ngobrol sama Pak Rudy, kalimatnya pendek gitu, tapi dusuk gitu. Kena dalam sekali bagi saya rasanya gitu. Pak Rudy kan, kaki beliau sempat di treatment ya, dirawat gitu. Dan tadi baru di samping saya, kodar Allah, saya baru balik kan, sabar dah tujuh hari ini. Sekarang udah di Pontianak lagi. Terus Pak Rudy bilang gini tadi, Alhamdulillah Ustaz, bisa sujud lagi. Saya tuh, ngeliat ke diri saya gitu. Nah, selama ini kan beliau solatnya di kursi, solatnya duduk. Jadi, waktunya kita sujud, beliau nggak bisa disujud. Tapi tadi, Masya Allah, setelah saya safar kemana-mana, ini kodar Allah, baru, bisa sujud. Di samping saya tadi, beliau sujud. Dan beliau bilang, Alhamdulillah Ustaz, bisa nikmat sekali, merasakan sujud. Nah, saya tuh kayak kena tampar tuh apa? Saya merasakan gini, oh, aku nih bisa sujud kapanpun gitu loh. Jadi, kemarin kan saya ngomong tentang, bisa tahajud saja, sudah, syukur. Ini, ada orang yang, baru mensyukuri, bisa sujud di hadapan Allah. Dan itu mahal. Beda rasanya ya Pak ya, berapa lama kira-kira Pak Rudy? Hampir dua tahun. Masya Allah. Bisa meletakkan jidat ini ke sejadah, itu sebuah syukur. Dua tahun tuh lama loh. Ya Allah sama dengan teman saya, kecelakaan 10 bulan lalu, kakinya gak bisa ditekuk. Rindu bersujud. Ah, sekarang, tadi Pak Rudy cerita bahwasannya, Alhamdulillah Ustaz sekarang bisa sujud lagi. Minta duit ke beliau? Tidak. Omongannya itu bukan duit. Allah takdirkan bisa kembali sujud. Kita-kita nih abang kakak, yang hari ini tiap hari bisa sujud kapanpun, tak sujud-sujud. Udah dikasih sehat, eh sholatnya malas-malas, telat-telat, enggak STW, enggak tepat waktu. Saya tadi tuh, begitu ngobrol tuh, temen dong saya, ya Allah, baru gak aku datang nih ke masjid. Kan, kemarin di luar kan, hari ini baru masuk lagi ke pondok. Pelajaran pertama yang saya dapat hari ini adalah, Alhamdulillah, bisa sujud. Kalau tadi subuh, ayat yang saya dapat di rumah, itu ayat tentang intan surulloh yang surukum. Jadi bangun tidur, biasakan saya tuh duduk dulu, baca do'e, ya kan, habis itu minum habatu saudak, fitabats, habis itu do'e, ya kan. Pas lagi duduk tuh, ayatnya tuh, ada banyak hal-hal kecil, yang kadang-kadang lupa kita syukuri. Kemudian kan saya bilang, bisa tahajit tiga minggu tuh, udah rezeki luar biasa loh. Lah ternyata ada yang hari ini, untuk bisa sujud saja itu, menunggu dua tahun. Maka tadi saya, kan berapa hari yang lalu, saya dikasih tahu sama, seseorang, ya, yang menasihati saya, perbanyaklah sujud, syukur. Sering-sering sujud syukur. Syukuri nikmat-nikmat, kecil-kecil tuh, gak mesti berbentuk uang. Ada yang negur saya gitu, ada yang ngasih tahu saya, dan, Bismillah, saya akan laksanakan. Tambah pagi ini, ada yang ngasih tahu saya, saya menunggu sujud ini, selama dua tahun. Saya, dalam perjalanan waktu, tujuh hari kemarin, safar, keliling-keliling, merasakan bagaimana, pertolongan Allah, nikmat Allah, ngobrol sama Tuhan Guru, ngobrol sama, beberapa kawan-kawan, saya bilang, Ya Allah, banyaknya rezeki dari Allah, banyaknya nikmat dari Allah. Maka, pagi hari ini, Bang Kakak, belajaran pertama adalah, kan saya ditegur di hari sebelumnya, itu ada yang ngasih tahu saya, Bang, ayaman gitu, perbanyaklah sujud, syukur, supaya Allah tambah nikmatnya. Baik, saya bilang, Insya Allah, Jazakumullah khair, saya terima, masukannya, saya terima nasihatnya. Sudah, saya sudah siap, sudah siap mau melaksanakan. Pagi ini, ditegur lagi. Ustaz, Alhamdulillah, saya bisa sujud. Berapa lama Pak? Dua tahun. Ya Allah, berarti selama ini, saya bisa sujud nih, rezeki enggak dari Allah? Rezeki. Banyak-banyak sujud syukur. Bisa ke masjid, syukur enggak tuh? Bisa makan enak, bisa ketemu sama, orang-orang soleh, rezeki enggak? Rezeki. Bisa dapat doa dari orang-orang soleh, didoakan sama ustaz, didoakan sama guru, itu rezeki enggak? Rezeki, Masya Allah, Tabarakallah, Tumtau rasanya, harga-harga barang-barang kayak gitu. Mereka bisa beli kasur mahal, mereka bisa beli, tapi ketemu orang yang tulus, membersamai kita, sayang sama kita, mendoakan kita dengan sebaik-baiknya. Mahal enggak? Bisa hadir di majelis ilmu, ya, bisa bernafas, bisa sujud dengan sempurna. Pagi ini, Ya Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar itu cara merespon, sholat itu ada part yang paling hebat, yaitu sujud. Kemarin ada analogi bagus dari usad dasat. Kalau abang kakak ditempeling, dipukul, misalnya badan sini, dipukul, Anda masih bisa bergurau kan? Mohon maaf, mohon maaf, dipukul pantat, tang gitu. Mungkin masih bisa, apa sih? Tapi kalau kepala yang ditoyor gini, marah enggak? Marah, berarti kepala ini bagian penting enggak di tubuh kita? Sekarang, kepala yang kita bangga-banggakan ini, kepala yang kita jadikan pride ini, begitu kita sujud kepada Allah, kan, iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis enggak mau. Begitu iblis sujud, selesai urusan. Tapi skenario kan enggak gitu. Iblis enggak mau sujud, malaikat yang sujud. Ada satu hal abang kakak, di kepala ini ada simbol pride. Begitu kita bikin yang namanya masjid. Jadi, begitu kita bisa bikin masjid, uang yang Allah titipkan kepada kita dari bisnis kita, bisa kita pakai untuk bersujud kepada Allah, bisa kita pakai untuk berkumpul bersama orang-orang soleh, bisa berkumpul bersama orang-orang yang baik, melakukan kebaikan, dimulai dengan sabar dan sholat. Orang cacimaki ayah man, orang anu-anu kita ayah man, ya sudah enggak apa-apa, tenang aja. Sabar itu cara merespon. Lalu melampiaskannya kemana? Sholat, kata Allah. Was ta'inu bisabri was sholat. Sambung. Setelah kau meresponnya dengan benar, sholatlah engkau dengan benar. Sujud. Ada orang yang enggak bisa sujud. Sujud ya lama-lama. Di kepala itu tadi simbol pride. Kepala yang kita bangga-banggakan ini, kita simpan. Sejajar dengan kaki yang biasa nginjak kotoran. Masya Allah. Hebat enggak sujud tuh? Atau mungkin ngerasa gitu ya, sujud itu hal yang biasa gitu. Karena udah sering. Tadi saya tanya Pak Rudi, Pak apa rasanya? Kata Pak Rudi luar biasa ustad. Tadi saya duduk di samping situ tuh nengok gitu, aura. Mungkin beliau kan ngomongnya pelan, santai gitu. Tapi saya tersadarkan gitu, betapa mahalnya bisa sujud. Jadi kalau ada yang kena fitnah, ada yang kena cacimaki, yaudah sabar. Enggak usah direspon. Jangan dibalas beda kelas. Coba diulang. Jangan dibalas beda kelas.